Di bumi lautan, di udara, begitu banyak kisah tersimpan. Betapa besar keagungannya, semua ini dapat tercinta dengan indahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sipluk! 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 Bangun sayang! Udah siang nih! Sipluk! Neng! Bangun atuh Neng! Nih ibu lagi bikinin sarapan nih buat kamu! Eh ibu! Ayu udah berisik aja! Tidur! Eh bangun atuh Neng! Nggak baik anak gadisnya bangun siang-siang! Ayu cepet bangun! Iya iya sebentar! Kamu makan dulu ya! Tidur! Kita harus bersyukur! Apa yang udah dikasih sama Tuhan! Ya Tuhan! Neng! Nggak boleh gitu atuh Neng! Ibu kan udah bilang kita harus bersyukur apapun yang ada di meja makan ini! Ibu! Cipruk kan udah bilang dari tadi kalo Cipruk tuh nggak mau makan! Lagian Cipruk tuh udah bosan hidup miskin terus bu! Cipruk tuh juga pingin seneng! Ibu minta maaf ya sayang! Ibu memang belum bisa bahagiain kamu! Tapi ibu janji sama kamu! Nanti kalo ibu udah gajian dan ibu punya uang Ibu akan kasih kamu makanan yang enak-enak! Ya? Ibu! Ibu! Cipruk tuh bukan anak bayi lagi bu! Cipruk nggak pingin dipluk-pluk! Dan inget ya bu! Cipruk pingin makan ayam! Inget bu! Buk! Kamu tidak boleh berbicara seperti itu. Kamu harus menghormati ibu kamu sendiri. Siapa itu? Siapa? Siapa kamu? Aku adalah pri putih, Ciplo. Jangan! Jangan kau turuti perkataan pri putih bodoh itu! Kamu benar, Ciplo? Ngapain kamu mau jadi orang miskin? Marahin aja terus ibumu! Kamu jangan pernah mendengarkan perkataan pri hitam. Karena semua itu salah, Ciplo. Kasianilah ibu kamu. Ibu kamu telah membesarkan kamu sejak kamu lahir hingga sekarang. Apa yang pri putih katakan itu semuanya bodoh? Bukalah matamu, Ciplo. Dan lihatlah kenyataan yang kamu hadapi selama ini. Kamu selalu dihina teman-temanmu. Dan itu karena ibumu yang miskin itu. Ciplo, kamu jangan pernah mendengarkan perkataan pri hitam. Karena itu sama sekali tidak baik untuk kamu, Ciplo. Udah deh, pri putih! Kamu pergi aja! Aku mau dengar apapun dari kamu! Pergi! Ciplo, kamu... Udah! Pergi sana, pri putih! Aku bilang pergi! Jangan buat aku PT lagi! Jangan buat aku PT lagi! Baiklah. Kalau itu memang keinginan kamu, Ciplo. Tapi... Kamu perlu ingat satu hal. Suatu hari nanti... Kamu akan menyesal dengan perbuatan kamu sendiri, Ciplo. Aku nggak peduli. Udah sana, cepat pergi! Pergi! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kau selalu mengikutiku. Apapun rencana jahatmu terhadap Ciplo. Sebaiknya kau batalkan pri hitam. Kesihan dia. Dia hanyalah gadis cilik yang tidak tahu apa-apa. Dia memang gadis cilik. Tapi dia adalah gadis cilik yang bandel, nakal, dan selalu menyusahkan ibunya. Jadi sudah sepantasnya gadis seperti itu menjadi pengikutku. Tidak. Aku akan melakukan apapun untuk melindungi dia. Terutama dari gangguanmu pri hitam. Kalau begitu kau akan berada pendenganku. Perlu kamu ingat satu hal. Sampai kapanpun, aku tidak akan pernah takut kepadamu. Kurang ajar. Tunggu saja kau, Putih. Akanku buktikan bahwa akulah yang akan berhasil membuatnya semakin bandel dan semakin menyusahkan orang tuanya. Tunggu saja, Putih. Taraung Ampun, bos. Kasianin saya dong, bos. Masa bos 3 sih menyir aku jadi kodok begini. Kasian kami dong, bos. Kasihannya apa, hah? Iya, bos! Bikin bodi saya kayak dulu lagi dong! Masa saya selamanya jadi kondok sih? Bos! Ampun, bos! Ampun! Tumben, kau mau datang ke sini, Pritam. Pasti ada hal yang penting. Kalau enggak, mana mungkin kau mau datang ke sini? Aku ke sini! Hendak menawarkan kerjasama, Cebo! Kerjasama? Maksud kamu apa? Kemana anak buah murang telau itu? Eh, Pritam! Aku di sini nih! Wah, udah lama nih nggak ketemu. Tambah cantik aja! Oh iya, ngomong-ngomong balikin dong badan eget! Seperti dulu lagi! Terima kasih, Pritam! Terima kasih! Terima kasih, Pritam! Terima kasih! Oh, jangan-jangan! Kamu ini laksir eke ya! Hahaha! Jangan kasih bicara! Kau buruk rupa! Kusir lagi, kau baru tahu! Lagi pula aku tidak menyirmu bukan karena kasihan! Melainkan karena aku membutuhkan bantuanmu nanti! Jadi aku buat kau berhutang bodi! Jadi nanti kau tidak akan bisa menolak perintahku lagi! Hahaha! Cepat tekan! Sekarang apa mau kamu berhutang? Bukankah kau menginginkan jiwa anak yang bando? Sedangkan aku menginginkan anak yang bando bertambah bando dan semakin bando! Hahaha! Hahaha! Baiklah! Kalau begitu, aku sangat setuju! Hahaha! Tapi kita harus hati-hati! Peri putih akan selalu berusaha untuk menghalangi kita! Hahaha! 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 Aku ini si cemolitar! Yang tidak pernah takut sama siapapun! Termasuk si peri putih! Hahaha! Hahaha! Ikan teri barang lewat! Bang! Dua ribu lima ratus! Bang! Cepat! Tujuh ratus! Tujuh ratus! Bang! Aduh! Gimana ya? Apa aku nekat mengutang lagi? Dikasih nggak? Mana utangku masih banyak? Tapi kasihan cipluk! Dia ingin sekali makan naging ayam! Bang! Sampai rumah lah! Bang! Uten, bang! Saya... mau ngutang lagi, bang. Tapi... Sekarang mah cuma... setengah ekor ayam aja, bang. Nanti kalau misalnya saya ada uang, nanti saya pasti ganti, Mang Tidak, 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 pokoknya tidak ada hutang-hutangan Kecuali Ibu sudah bayar hutang-hutangnya semua, ngerti? Tapi, saya janji, Mang, kalau hari ini saya dapat uang, saya pasti bayar, saya janji, ya, Mang? Enak saja, memangnya saya pegawai dinasi sosial, Pak Saya atur dagang cari untung, sana, sana, sana Ibu Minton itu miskin banget ya, masa ayam sepotong saja, ngutang, malu kan? Ih, nyebelin banget sih Ibu-Ibu itu, bicaranya saja kasar, menyakiti perasaan orang saja Iya, kasian banget Ibu Minton, dia juga kalau punya uang pasti tidak akan mau ngutang Dasar saja tukang sayurnya pelit, nah Gion Ibu-Ibu itu mulutnya kayak ember semua Kita harus tolongin Ibu Minton, kita lapor aja yuk sama Pri Putih Pasti Pri Putih akan menolong Ibu Minton yang baik itu Iya, iya kita langsung aja ke Pri Putih, kasian Ibu Minton, yuk Ayo Kasian sekali ya Ibu Minton tadi, sepertinya tidak aku nangis Ibu Minton sedih, dia takut anaknya akan kecewa karena dia tidak bisa menyediakan makan makanan yang enak untuk anaknya Tapi Ibu Minton adalah seorang ibu yang sangat baik Dia sangat-sangat menyayangi anaknya Iya, abisnya tukang sayurnya pelit, mana ibu-ibu itu hitam dan nge-betein banget Rasanya aku pengen banget matok mulut mereka Biar mereka kapok Kamu gak boleh bicara seperti itu Kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan Kejahatan itu harus dibalas dengan kebaikan Iya, iya tapi Pri Kamu harus ingat selalu Kalau seandainya ada yang melempar kita dengan batu Kita tidak boleh melempar dengan batu Kita harus melemparnya dengan roti Maka Kejahatan itu akan hilang dengan sendirinya Dan bergantikan Dengan kebaikan Dan juga kedamaian Pri Putih memang Pri yang paling baik Beda sama Pri Hitam yang jahat sekali Baiklah Sekarang aku akan pergi ke rumah ibu Minton Aku akan membantu dia Dan aku akan memenuhi semua kebutuhan dia Burung-burung yang baik Aku pergi dulu ya Iya, Pri Putih Ibu Minton pasti akan dimarahi sama Cipluk Kalau seandainya saja Ibu Minton tidak dapat menyediakan makanan dihendakinya Aku harus menolong ibu Minton Cipluk pasti marah lagi Karena siang ini Aku tidak bisa menyediakan makanan lain Selain tahu dan kangkung Ya Tuhan Ya Tuhan Bantulah aku Aku tidak ingin mengejawakan anakku ya Tuhan Mudah-mudahan saja Ibu Minton akan senang dengan semua ini Dan mudah-mudahan saja Cipluk tidak akan marah-marah lagi sama ibunya Itu pasti ibu Minton Aku harus segera pergi Ya Tuhan Banyak sekali makanan ini Ya Tuhan Terima kasih atas semua nikmat yang kau berikan Cipluk pasti senang sekali Terima kasih ya Tuhan Atas semua nikmat ini Atas semua nikmat ini Eh lihat deh Ini baju mahal Tau pegang deh Tau pegang Iya lo lengket banget Bagus kan Bada bodohnya keren banget Tau pegang Eh mau nih Kalau kamu mah gak boleh megang Kamu kan orang miskin Nanti bajuku jadi kotor lagi dipegang sama kamu Iya nih Jangan kasih pegang cipluk deh Nanti baju kamu bisa kebawah sia lagi Mau Ih bener banget tuh Ih rasa Sian Kalian semua jangan jahat dong sama aku Lagian Aku bisa beli Kok baju yang lebih mahal dari itu Ibuku mampu beli? Gak mungkin Jangan ngayal deh Kamu itu kan orang miskin Gak mungkin kan Kamu punya uang dan beli baju sebagus ini Hah Gak mungkin Mana mungkin Kamu bisa beli baju yang keren banget Yang kayak gini Ibu kamu kan cuma pemetik daun teh Ya ampun Walaupun ibu aku cuma pemetik daun teh Tapi kita masih punya kok Duit simpanan yang banyak Ya ampun Gak mungkin kak Le Iya gak? Aku bisa buktiin kok Siapa takut Berani banget Capu bunyi Buzi Buzi Aku nungguin udah sejam lagi Ngebetein aja deh Ibu Banget sih Luh Kok di luar Kenapa gak masuk Ibu gimana sih Kuncinya kan sama Ibu Gimana Cipuk mau masuk Ya ampun Ibu sampe lupa maafin Ibu ya Seng Nah musik kebanyakan main Udah dong Bu Gak usah nyalain Cipuk terus Yaudah Aduh gimana ya Ibu taro ya Sini Aduh Lu kalau buka ini Cipluk Kau bukain cepetan Nanti kamu masuk angin lagi Lu Cipluk Iya Ibu Kamu itu kan orang miskin Gak mungkin kan Kamu punya uang dan beli baju sebagus ini Ibu kamu kan Cuma memetik doang teh Ya ampun Siap bang Kalau Aku gak punya baju yang sama dengan Tina Pasti temen-temen bakal ngetawain aku Pokoknya Aku harus punya baju yang sama kayak Tina Tapi Dari mana Aku dapat Uang untuk beli baju yang sama kayak Tina itu ya Perihitam Kenapa sampai sekarang kamu belum bisa berubah Berhentilah untuk mempengaruhi manusia untuk berbuat dosa Dasar pribego Aku adalah perihitam Dimana ada kebaikan dan kedamaian Maka aku akan datang untuk membuatnya menjadi kejahatan dan kehancuran Perihitam Kamu sungguh-sungguh terlaluan Tidak Aku tidak akan bahagia Sebelum semua orang berbuat kejahatan dan kehancuran Dan aku Akan menghancurkan siapapun Yang berani menghalangiku Termasuk kau pribego Baiklah Kali ini Aku mau aku kalah Tapi lain kali Aku akan membalasmu Dan membuat kejahatan menguasai bumi ini Perihitam Sampai kapan Aku akan berusaha menghalangi perbuatan jahatmu di bumi ini Kejahatan tidak akan pernah bisa mengalahkan kebaikan Buk Ibu mau ke pasar dulu Kamu mau ikut gak? Males abu Ya udah Kalau gak mau ikut juga gak apa-apa Kemarin Ibu baru gajian Ibu mau kasih kamu sebagian untuk uang jajan kamu Bentar ya Tenang Tenang cipluk Kamu gak usah panik Jangan sampai ibu tahu Kalau kamu yang ambil uangnya Pluk Kok uangnya gak ada ilang? Kemarin ada 200 ribu Pluk Kok gak ada ilang? Kamu liat gak pluk? Udah deh ibu Ibu jangan nuduh cipluk sembarangan Lagian cipluk kan gak tahu apa-apa Ya ampun nek Ibu teh bukannya nuduh kamu Ibu kan cuma nanya baik-baik sama kamu Kemarin itu ada uangnya disini 200 ribu Udah deh ibu Gak usah dibahas lagi Cipluk tuh gak terima dituduh seperti itu Cipluk! Cipluk! Bagus banget kan bajunya Ini tuh mahal banget loh Ibu ku yang beliin Baju dari mana? Paling baju kayak kamu itu juga minjem kan Sama temen kamu Sama orang lain kali Bener banget tuh Masa ada sih Anak pemetik daun teh kayak dia Punya baju mahal kayak gini Ya gak? Tau Iya Tapi siapa ya Yang mau minjemin bajunya Sama cipluk? Enak aja kalian kalau ngomong Ibuku memang cuma pemetik daun teh Tapi Ibuku tuh orang kaya Uangnya banyak Dan kalau aku mau Aku tinggal tunjuk aja Pasti dikasih Dan tunjuknya yang mahal-mahal Sombong banget sih kamu Eh kamu tuh sebenernya bukan orang kaya kan? Bilang aja kalau kamu tuh miskin Tau kamu Tin Bilang aja kalau kamu tuh iri kan sama aku Karena aku punya baju yang bagus dan mahal Oh iya aku juga tinggal bilang sama ibu Untuk beli rumah kalian semua Biar kalian tinggal di kantor kepala desa Duh yuk kita cabut aja Males dengan anak yang sombong kayak cipluk Yuk ah yuk Sombong Kamu liat anak itu? Dia bener-bener anak yang sombong dan nakal Sebentar lagi Dia akan menjadi pengikut sekaligus korban kita Anak itu akan aku ambil jiwanya Dan aku jadikan pengikut kita Tapi kamu harus hati-hati Karena pri putih yang selalu melindungi ibu dan juga anak yang nakal itu Tenang saja Gak ada yang bisa mengalangi diriku Hahaha 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 Aku gak nyangka bisa-bisanya kamu mencuri uang ibu kamu Hanya untuk membeli baju itu Cipluk, cipluk, cipluk Biarin aja Pelagian Kalau aku bilang sama ibuku Ibuku pasti gak bakal beliin Kan kamu tau sendiri Ibuku itu orangnya pelit Aku tuh heran pelik sama kamu Masih kecil aja Kamu udah bandel kayak gini Apalagi kalau udah besar Ih serem Bodo amat Kamu apaan sih? Wow Bagus banget Pasti harganya mahal ya Ini Bukan mas 100% kok Berapa harganya? Kamu beli di mana? Ini mamaku yang beli di pasar lembayung Setiap hari mama kamu belanjanya di pasar lembayung ya? Iya Emang kenapa? Besok Aku boleh ya temenin mama kamu belanja Pasti mama kamu seneng banget Kalau aku temenin Pokoknya aku harus punya juga kalung seperti itu Harus Ibu Cuma segitu doang bu Cipluk Ibu gak bisa Kamu kan tau sendiri Kemarin gaji ibu baru hilang Sebagian lagi Ibu harus bayarin untuk kontrakan rumah kita Bayar kontrakannya nanti aja bu Yang penting beliin kalung dulu untuk cipluk Gak mungkin atu neng Ibu gak enak sama ibu si hombing Kita udah dua bulan nunggak Kalau sampe satu bulan lagi kita nunggak Kita bisa diusir Kita mau tinggal di mana Itu kan gampang bu Tinggal bilang aja sama ibu si hombing Kalau misalnya Uangnya tuh belum ada Tapi ipluk Ah ibu Ibu gak bisa lah ngeliat cipluk bahagia Ibu gak sayang sama cipluk Cipluk Ibu tuh sayang sama kamu Ibu gak ada maksud Kayak gitu sama kamu Kalau ibu sayang Buktiin dong bu Cipluk Ya udah Kamu ambil uang ini Kamu beliin kalung ya Asyik Maksud ���pa Hei! Minta! Keluar! Bu Suhombing Mari silahkan masuk, Bu Tak perlu! Kita bicara saja di sini Maaf, Bu Ada perlu apa? Tak usah belaga bodoh kau minta Mana uang sewa rumah kau? Sudah dua bulan kau menunggak pada aku Saya minta maaf, Bu Saya belum ada uang Saya minta waktu lebih lama lagi Saya janji Tentang-tentang saya pasti akan saya bayar, Bu Pokoknya aku tidak mau tahu Saat ini juga Saya hanya punya uang segini Silahkan diterima, Bu Hei! Kau tuh punya hutang pada aku 500 ribu Sekarang kau kasih aku 50 ribu Kau mau mempermainkan aku rupanya Saya sama sekali tidak bermaksud mempermainkan Ibu Sihombing Tapi memang saya benar-benar butuh waktu, Bu Sudahlah! Tidak usah banyak ngomong kau Kalian semua keluarkan barang-barang dia Jangan, Bu Tolong jangan, Bu Jangan! Jangan! Bu Saya mohon, Bu Jangan, Bu Kasihan Ibu Minton Aku harus membantu dia Bang, apaan yang mau kita angkat, Bang? Bang, bang, bang Tau dah, Bang merongsokkan kayak gini Gak laku, dijual juga Sekarang kamu angkat aja, Cang yang ada Gua mau liat yang lain, ya Kenapa? Berat, Bang Alah, kayak perempuan aja kamu Beneran, Bang Berat banget Kalo gak percaya, coba aja sendiri Lo terlalu banyak kelesan Nih Lo liat, Abang Su Gak Gak Kalo Gak 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 Hah? Genggit! 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 Maaf! Genggit! Tolong! Bangun! Tolong! Tolong! Iya, Bos. Di rumah itu ada setan ya, Bos. Tadi, ah, meja sama lampunya goyang-goyang, Bos! Eh, sekali lagi kalian ngomong setan-setan kusambal mulut kalian. Hamilton! Sekarang kau beruntung kau takut usir hari ini. Tapi ingat, kau harus bayar hutang kau yang dua bulan itu. Aku kasih kau waktu dua minggu. Kalau tidak, aku panggil polisi. Aku usir kau dari rumah ini. Tahu? Ini rumahku! Ayo! Iya, iya, Bos. Gila ya, kamu. Hanya demi kalau mas palsu itu, kamu menyuruh ibumu untuk menunggak uang sewa. Ya, boleh dong. Sekali-sekali aku punya barang bagus. Ya, gapapa lah, palsu. Iya. Tapi kalau kamu dan ibu kamu diusir dari rumah kontrakan, kamu dan ibu kamu tinggal di mana, Ciplok? Kamu harus berubah. Kasian ibumu. Ibumu mendapatkan uang itu kan nggak gampang. Harus dengan susah payah. Jangan niraukan temanmu yang bodoh itu. Dia bukan sahabat kamu. Kalau dia memang sahabat kamu, tentu dia akan senang melihat kamu senang. Bukannya malah marah-marah dan sok nasihatin kayak gitu. Iya kan, Pluk? Ciplok! Kamu dengar nggak sih kalau aku ngomong? Diam! Kamu tuh bukannya senang kalau aku senang. Masa ngenasihatin aku? Tapi Pluk, apa? Aaaaah, udah deh! Aku tuh nggak mau dengerin kamu lagi! Mau pulang! Ciplok! 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 Tete mau kas bon. Muntan pisan, Pak. Tete lagi butuh uang. Bu Mintan, Ibu kan sudah kas bon di Ibu. Dan itu tidak boleh lebih dari satu kali. Tete minta tolong, Pak. Tolong pisan, Pak. Saya benar-benar lagi butuh uang. Mending Ibu kembali buat kerja. Saya bilang tidak bisa, tidak bisa. Terima kasih telah menonton. Ya, gitu deh. Ini tuh harganya 200 ribu. Kalau 200 ribu untuk aku dan Ibuku sih belum ada artinya. Kalian belum lihat sih kalau emas yang Ibuku pakai. Harganya 500 ribu! 500 ribu! Bener kan omonganku waktu itu? Walaupun Ibuku hanya pemetik daun teh, tapi tetep aja. Kita tuh orang kaya dan uangnya banyak. Saking banyak uangnya sampai gak kehitung berapa jumlahnya. Ibu, mana makanannya? Sibuk udah lapar, Bu. Sabar ya. Ini Ibu lagi potong-potong singkongnya. Apa? Singkong? Emangnya kita gak punya beras, Bu? Neng, Ibu tuh lagi gak punya uang. Berasnya juga abis. Nanti kalau Ibu ada uang, Ibu pasti beli beras yang banyak. Sama lokal buat kamu. Ah! Ibu, Cipluk tuh maunya makan nasi sekarang, bukan besok. Lagian, Cipluk juga gak suka kok sama singkong. Tapi kan Ibu gak punya uang, gak tuh, Neng. Ya gak apa-apa sih, Ibu. Kalau memang Ibu pengen Cipluk sakit, ya Cipluk makan aja singkongnya. Eh, jangan-jangan sayang. Ibu gak mau kamu sakit. Tapi gimana caranya Ibu bisa dapet uang, ya? Ibu Jol aja yang peliharaan Ibu itu. Lagian kan lumayan dijual di pasar. Kita bisa beli beras, lopau, ya kan, Bu? Iya, ya. Bener kamu. Ya udah, kalau gitu kamu tunggu di rumah, ya. Ibu ke pasar dulu, ya. Puntan, Kang. Iya, Bu. Saya mau bawang merahnya seperapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapaknya kenapa menipucat? Tolong saya, Bu. Saya sakit. Saya pingin ke dokter. Tapi saya gak punya uang. Sudah dua hari, dada saya sakit. Dan badan saya demam, Bu. Pak, ini diterima ya, Pak. Mudah-mudahan bisa kepake untuk biaya ke dokter. Sok, bapak ke dokter sekarang? Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Ibu kok gak bawa apa-apa? Maafin Ibu ya, Neng. Percuma aja, Ibu. Minta maaf. Tetap aja perlu cipuk tuh lapar. Ibu tahu kamu lapar. Tapi tadi Ibu di pasar ketemu sama kakek-kakek. Udah tua. Sakit. Kasian, Neng, kalau gak ditolong. Ya, ya, ya. Ibu itu memang orang yang baik. Saking baiknya Ibu, Ibu tuh sampe lupa sama anaknya sendiri. Anak yang sangat pandel itu. Sudah waktunya jadi pengungkut kita. Jiwanya akan memiliki. Betul, Buks. Betul, guys. Si Cipluk itu memang anaknya paling nakal. Aku tugaskan kepada kamu. Untuk membawanya kepada aku. Tapi, Jangan kau lakukan malam ini. Biarlah malam ini, Dia masih menikmati malam terakhirnya di rumahnya. Diam! Yang boleh ketawa itu cuma gua. Cipluk. Kamu tidak perlu takut. Aku datang kesini untuk memberitahumu. Akan bahaya-bahaya yang datang kepadamu, Cipluk. Bahaya? Bahaya apaan? Aku akan memberitahu kepada kamu. Untuk menghilangkan semua sifat burukmu itu. Sifat egois kamu. Sifat sombong kamu. Manja. Dan terutama, Sifat tidak hormat kamu kepada orang tua kamu, Cipluk. Udah deh, Peri Putih. Gak usah cerama. Lagian, Aku juga gak suka kok dengan cerama kamu itu. Kamu perlu tahu satu hal. Ada sesosok makhluk jahat yang bernama Cebol Hitam. Dia bersama penyihir hitam. Mereka sangat senang sekali. Dengan anak yang sangat bandel. Dan tidak hormat kepada orang tuanya. Kalau kamu tidak bisa menghilangkan sifat kamu itu, Cipluk. Maka dengan mudahnya, Mereka akan menguasai jiwa kamu. Kalau seadinya saja mereka menguasai jiwa kamu. Maka kamu akan menyesal untuk selamanya, Cipluk. Udah deh, Peri Putih. Jangan ganggu aku lagi. Lagian, Aku juga udah gak percaya kok sama kamu. Cipluk, Cipluk. Kamu memang anak yang bandul dan keras kepala, Cipluk. Sebaiknya kamu menghilangkan sifatmu itu. Aku hanya memperingatimu. Tapi, Sekarang semuanya terserah kepada kamu. Dari dasar, Kamu harus tahu. Kepenting. Terserah. Kepenting. Terserah. Kepenting. Terserah. Kepenting. Cipuluk, Cipuluk, Siapa ya? Eh kucing, emangnya barusan kamu panggil namaku ya? Iya betul, aku yang mau manggilmu. Emangnya ngapain kamu panggil namaku? Niatku baik, aku hanya ingin memperingatkan kamu bahwa cebol penculik roh anak-anak kecil akan memaksamu dan mengincar dirimu. Eh udah deh jangan sona setin aku atau jangan-jangan kamu disuruh sama Prisoto itu ya si Priputi? Terserah, yang penting aku telah memperingatkanmu. Biar 100 orangpun yang nasihatin aku, tapi aku tetap aja gak peduli. Dan inget ya kucing kampung, jangan sekali-sekali nasihatin aku. Urus aja kehidupan kamu sendiri. Hai Cipuluk, jangan takut sama Om ya. Siapa kamu? Kamu mau tahu aku siapa? Aku ini penyihir hitam, utusannya cebol hitam untuk bawa kamu pergi. Mau ya pergi? Yuk, yuk. Pergi kemana? Aku gak mau pergi. Aku gak mau pergi sama kamu. Wah, wah. Wah, wah. Tenang saja. Om, mau bawa kamu ke istananya si cebol hitam. Di sana itu ada turam, permen, es krim, gula-gula. Wah, banyak lagi. Kamu mau ya? Enggak mau. Kami ini diajak baik-baik jadi dia mau. Wah, apa Om pakai cara kekerasan ya? Hah, mau ya? Ikut. Batalkan niat burukmu penyihir hitam jahat. Hahaha, siapa lagi kamu ini? Berani-beraninya sama aku. Hei, apa kamu ini tidak tahu? Aku ini anakmu yang si cebol. Iblis paling sakti di surut Jakarta ini. Aku tidak peduli. Dan aku tidak takut pada siapapun juga. Hei, berani ya? Gak! 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 Ah! 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 Jesus, siapa kamu? Aku diutus ke bumi untuk membela kebenaranmu. Dengan kejadian ini kamu harus sadar, ciplung. Dan kamu harus berubah menjadi anak yang baik, ya. Jangan dengarkan dia, Cibluk. Dia adalah makhluk jahat. Dia suka memakan anak kecil. Dia akan pura-pura berbuat baik. Lalu dia akan merebusmu untuk makan malamnya. Kau tak pernah berubah, Berhita. Dan kamu selalu berbuat kejahatan. Dan kamu, Cibluk, sadarlah. Kamu harus berubah menjadi anak yang baik. Dan jangan kamu dekati perhitam itu. Karena perhitam itu akan membuat kamu menderita nantinya. Sudah tenanglah, Cibluk. Aku akan membawamu pergi dari tempat ini. Aku akan menyelamatkanmu. Selamat tinggal malaikat putih bodoh. Sebenarnya, saya tidak mau merepotkan agang sekeluarga. Tapi saya tidak tahu harus ke mana lagi, kan? Soalnya kalau malam ini saya tidak bayar uang untuk menggagakan rumah. Saya harus pergi ninggalin rumah itu sama Cibluk, kan? Buntan. Tidak. Aku tidak merasa didaporkan oleh kamu. Minta. Kamu ini adalah adikku. Dan Cibluk itu adalah keponakanku. Jadi aku bertanggung jawab atas kehidupan kalian. Berapa tugakan sewa rumah kamu itu? Dua ratus ribu, kan? Ini ada uang lima ratus. Yang dua ratus ribu kamu bayarkan buat sewa rumah kamu itu. Dan yang tiga ratus ribu lagi buat biaya kehidupan kamu dan Cibluk. Ya. Ya Tuhan. Terima kasih, ya, Kam. Iya, iya. Kalau begitu saya permisi dulu, ya, Kam. Ya, sudah. Hati-hati di jalan, ya. Bangga, Kam. Iya. Terima kasih, Tuhan. Atas semua resik ini. Akhirnya aku akan bisa membayar rumah kontrakan ini. Terima kasih, Tuhan. 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 Eh, lihat deh. Sepatuku nih, beliin sama ibu aku. Bagus nggak? Bagus banget kok. Iya. Pasti harganya mahal ya? Iya dong. Pluk, lihat deh sepatuku. Bagus nggak? Iya, bagus banget. Kamu beli di mana? Ya, di toko sepatu yang mahal lah. Ah, katanya kamu orang kaya ya. Sanggup dong beli sepatu kayak gini. Beli dong, Pluk. Katanya kamu banyak duit. Masa beli sepatu kayak gitu aja nggak mampu sih. Kenapa? Kok kamu diem sih? Kamu takut ya? Kalau kebohongan kamu itu terbongkar. Boong. Boong apaan? Oh iya. Aku boleh nyobain sepatu kamu nggak? Apa? Kamu mau nyobain sepatu aku? Iya. Nggak akan. Sepatu aku itu mahal. Kenapa aja main minjung-minjung? Yaudah, kalau aku nggak boleh nyobain sepatu kamu, aku bisa beli sendiri kok. Eh, tukang bohong kayak kamu nggak mungkin bisa beli sepatu semarah ini. Aku bisa beli sepatu kayak kamu, mungkin lebih bagus dan lebih mahal lagi. Buktiin. Jangan cuma besar omong. Iya, aku bisa buktiin. Besok, aku akan beli sepatu itu dan tunjukin ke kalian. Yaudah, besok kamu harus buktiin. Kalau nggak ada buktinya, jangan mimpi kamu bisa main lagi sama kita. Siapa takut? Rani. Aduh, yuk. Beliin ya, Bu. Ya, Bu. Ya, beliin ya, Bu. Neng, Gelis. Nggak mungkin atuh ibu beliin sepatu buat kamu. Kamu juga kan tahu sendiri. Ibu teh sekarang lagi nggak punya uang. Lagipula kamu kan masih banyak sepatu yang lama. Masih bagus. Udah atuh pake yang itu aja. Ya. Tapi, sepatu itu kan modenya udah kuno. Terus murahan lagi. Ya, Bu. Ya, beliin sepatu merah itu ya, Bu. Aku masih punya uang 200 ribu. Dan 300 ribu lagi untuk membayar kontrakan rumah. Biarlah sebagian dari 300 ribu itu aku pakai untuk membeli sepatunya cipluk. Ya udah tuh, Neng. Kalau kamu memang maksa, ibu mau gimana lagi? Makasih, Bu. Ya udah. Bagus banget kan, Bu? Iya. Menih bagus pisan sepatunya. Ini teh berapa, Neng? Itu 500 ribu, Bu. Bagaimana, Bu? Maaf. Saya nggak jadi beli. Neng, kali aja ya, Neng. Maaf. Ibu, ayo. Tapi, Bu. Ayo, Bu. Kita beli, Bu. Neng, kali aja. Itu cipluk udah, yuk. Ibu, bohong! Neng, ibu nggak nyangka kalau sepatunya semahal itu. Pokoknya cipluk tuh nggak mau tahu. Ibu harus beliin cipluk sepatu merah itu. Karena ibu udah janji. Kamu tahu sendiri kalau sepatu itu harganya 500 ribu. Terus ibu dapat uang dari mana sebanyak itu? Ibu, jangan bohong! Cipluk tahu kalau ibu tuh baru dapat duit. Karena kemarin, cipluk lihat sendiri, ibu tuh lagi ngitung uang di kamar. Iya kan, Bu? Iya. Tapi uang itu ibu harus bayarin untuk kontrakan rumah kita. Dan sebagian lagi untuk biaya hidup kita selama ibu belum dapat gaji dari perkebunan, sayang. Cipluk malah peduli! Ibu harus beliin sepatu merah itu! Cipluk! Cipluk! Jangan! Cipluk! Cipluk, kamu terima uang ini, sayang. Kalau memang uang ini bisa memberikan kamu kebahagiaan, kamu beli sepatunya, ya. Ibu udah nggak tahu lagi gimana menghadapi kenakalan kamu dan kekerasan hati kamu. Cipluk, kamu terima uang ini, sayang. Kalau memang uang ini bisa memberikan kamu kebahagiaan, kamu beli sepatunya, ya. Ibu udah nggak tahu lagi gimana menghadapi kenakalan kamu dan kekerasan hati kamu. Aduh, apa yang harus aku lakukan? Aku merasa kasihan terhadap ibumu. Tapi... Kalau aku tak bisa membeli sepatu itu, pasti Tina dan teman-teman bakal menghina aku dan tidak mau berteman denganku lagi. Cipluk, perbuatan kamu itu sangat salah. Kasihanilah ibu kamu, Cipluk. Dan pikirkan, kamu dan ibu kamu akan tinggal di mana kalau seandainya saja kamu dan ibu kamu diusir dari rumah ini hanya karena uangnya digunakan untuk membeli sepatu. Jangan dengarkan perkataan pribodoh itu. Bukankah kau sangat menginginkan sepatu merah yang indah itu? Dan kau juga harus ingat, kalau sampai kau tidak bisa membuktikan omonganmu kepada teman-temanmu itu, maka kau akan dimusuhi mereka seumur hidupmu. Kau mau itu, Cipluk? Tidak. Aku tidak akan membiarkan mereka menertawai dan musuhiku. Aku harus beli sepatu merah itu. Dunia hayalah, dunia impian. Wah, sepatunya kamu emang lebih bagus ya daripada kuihnya Tina. Pasti lebih mahal. Harganya berapa, Pluk? 500 ribu. 500 ribu? Iya, harga sepatu ini, 500 ribu. Tapi, aku bisa kok beli yang lebih mahal dan lebih bagus daripada sepatu ini. Karena sepatu ini yang termahal di toko itu, maka aku beli sepatu ini. Mana warna sepatunya merah lagi. Jadi tambah keren ya sepatunya. Benar kan, Tin? Apa yang aku ngomongin selama ini? Aku mampu beli apa yang aku mau. Ya, sekarang aku percaya, kok kamu mampu. Dan kita janji, kalau kita nggak bakal nyebut kau miskin lagi. Puas. Kali ini, aku tidak akan memakai kekerasan. Tapi aku minta pengertian kau, Minten. Maafkan saya, Bu Siung Bing. Sampai detik ini, saya belum punya uang untuk membayar uang sewa remit. Kau masih ingat kan? Apa yang aku bilang, waktu terakhir aku datang kemari. Saya ingat, Bu. Dan saya mengerti. Malam ini juga, saya akan meninggalkan rumah ini. Dengan anak saya. Silahkan. Karena besok rumah ini akan aku kontrakan sama orang lain. Terima kasih, Bu Siung Ming. Atas semua kebaikan ibu selama ini kepada saya. Saya mohon maaf. Atas semua kesalahan saya. Iya ya. Permisi. Terima kasih. Terima kasih, rumah. Kau sudah melindungiku selama 10 tahun bersama anakku. Hari panasnya siang. Dan dinginnya malam. Sekarang, sudah sangatnya bagi diriku untuk memiliki jiwa anak nakal itu. Rencana kita berhasil. Rencana kita berhasil. Sekarang, anak nakal itu milikmu, Cibol Hitam. Ih, Cibol Hitam. Ibu. Cibol. Ibu, Ibu kenapa? Ibu mau kemana? Cipluk, rumah kita udah diambil lagi sama Ibu Sihombing. Ibu gak mampu bayar uang sewa rumahnya, sayang. Maafin Ibu ya. Ibu, maafin cipluk ya, Ibu. Ini semua, karena cipluk, maksa Ibu untuk beliin cipluk sepatu ini, Ibu. Saya pun nyesel, Ibu. Saya pun minta maaf, Ibu. Sayang, Ibu udah maafin kamu sebelum kamu minta maaf sama Ibu. Ibu, ini semua karena sepatu ini, Ibu. Kenapa, sayang? Sepatunya gak bisa dicopot, Ibu. Semua penyesalanmu gak ada gunanya lagi, cipluk. Ya, sudah tidak ada gunanya lagi. Semuanya sudah terlambat. Jiwamu akan kumiliki, cipluk. Ibu, cipluk takut, Ibu. Siapa kalian? Hah, mau apa? Kami akan membawa cipluk, karena dia adalah anak yang nakal dan bandel. Tolong jangan ambil anak saya. Tolong ampuni anak saya. Maafin anak saya. Jangan ambil anak saya. Ya. Cipluk. Ibu, Ibu. Ibu, cipluk ini ikut, Ibu. Cipluk. Tolong, tolong. Jangan ambil anak saya, saya mohon. Ibu, tolong, mohon, Ibu. Tunggu. Berhitam. Cebol. Kalian tidak bisa berbuat seanak kalian. Ibu, Ibu. Ah. Baiklah, kami mengagukkan lapri putih sekarang. Kalian lepaskan, cipluk. Kami bisa melepaskan anak itu. Tapi kami tidak bisa melepaskan hukuman yang akan dia terima karena perbuatannya sendiri. Ibu, kenapa tubuh cipuk cilain anak, Ibu? Itulah hukuman yang akan kamu terima karena kenakalanmu sendiri, cipluk. Kamu akan menari selamanya, cipluk. Peri putih, saya mohon. Peri putih, saya mohon kepadamu. Tolong, tolong anak saya. Lepaskan dia dari hukuman itu, peri putih. Temuannya sudah terlambat. Bu, tolong, cipluk, Bu. Ibu Minton, maafkan saya. Ya, saya tidak dapat menghilangkan hukuman itu. Namun, saya dapat meringankan hukuman itu. Cipluk tidak akan menari untuk selamanya. Melainkan, sampai sepatunya itu rusak atau tidak bisa digunakan kembali. Cipluk. Ibu. 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 Percuma, Ibu. Ibu percuma mengejar dia. Dia tidak bisa dikejar. Dan dia tidak akan bisa berhenti menari, sampai sepatunya itu rusak dengan sendirinya. Ibu. Ibu harus percaya dengan saya. Suatu hari nanti, Cipluk pasti akan kembali dengan sendirinya. Cipluk. Saya mohon. Cipluk. Cipluk, jangan tinggal ini, Ibu. 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 Terima kasih. Terima kasih. Tolong anak saya, maaf. Ciplock, jangan tinggal ini pun, nak. Kamu tolong anak saya, Kang. Tolong anak saya. Ciplock, Ciplock. Ibu sayang sama kamu, sayang. Ciplock. Ciplock, Sayang sama kamu. Ibu maaf, lalu, maafin. Ciplock, Ibu. Ciplock. Ciplock. Ibu. Ciplock, jangan tinggal ini. Ibu. 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 Ya Tuhan, maafin Cipluk Cipluk udah banyak sekali buat kesalahan dan dosa Cipluk menyesal ya Tuhan Cipluk, kamu dimana saya? Ibu doain kamu Dimanapun kamu berada Mudah-mudahan kamu dalam keadaan sehat Ibu kangen pisan sama kamu, Neng Aku berhenti menari Ya Tuhan, terima kasih Aku sudah berhenti menari Ibu Cipluk minta maaf ya Bu Untung aja ini semua cuma mimpi Terima kasih Tuhan Ini semua cuma mimpi Bangun atu, Neng Anak gadis gak baik bangun siang-siang Cipluk Iya Bu, Cipluk udah bangun kok Ibu minta maaf ya Neng Sekarang Ibu masih belum punya uang Jadi makan apa adanya dulu ya Neng Nanti kalau Ibu dapat gajian dari perkebunan Ibu beliin makanan yang enak buat kamu Ya Ibu Maafin Cipluk ya Bu Selama ini Cipluk udah bikin Ibu sedih Tuhan bikin Ibu nangis Dan mulai sekarang Cipluk gak akan-akan lagi Ibu Ibu pasti dengerin apa yang Ibu kasih tau buat Cipluk Sayang Ibu sayang banget sama kamu Hari ini Ibu bahagia sekali Makasih Neng Di bumi lautan di udara Begitu banyak kisah tersimpan Betapa besar keagungannya Semua ini dapat tercipta Dengan indahnya Dunia hayalan Dunia impian Dunia hayalan Dunia impian Dimana tak kau berada Bawalah aku kesalah 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 Dunia hayalan Dunia hayalan Kesalah 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 Terima kasih.